Musik Elit Parpol telah sejak lama membicarakan calon presiden yang akan mereka usung. Koalisi juga sudah dilakukan oleh mereka yang mengaku punya kecocokan. Nama Capres memang menjadi bagian dari strategi pemenangan partai politik di pemilu 2024 mendatang. Menariknya, dari banyak nama yang muncul, semua baru mungkin. Semua masih rahasia. Yang terbaru disampaikan Partai Persatuan Pembangunan. Anggota Koalisi Indonesia Bersatu ini bicara soal sosok calon presiden yang akan diusungnya bersama Partai Golkar dan PAN. Yang menjadi perhatian, nama Capres KIB disebut bakal disampaikan kepada Presiden Jokowi Dodo. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengklaim Presiden Jokowi Dodo telah memberikan restu kepada siapa saja tokoh termasuk kepada dirinya yang ingin maju pada pemilihan presiden. Sinyal Jokowi dalam mendukung sosok tertentu menjadi bacaan politik. Meskipun Jokowi bukan pimpinan partai politik, sejumlah pihak menilai wajar jika Jokowi bisa menjadi penentu. Jokowi bahkan disebut-sebut secara tidak langsung telah memberikan endorsement kepada beberapa nama untuk mendapaki langkah menuju Pilpres 2024. Sekalipun diminta untuk netral, sejumlah pengamat menyebut jika Jokowi diprediksi akan menjadi kingmaker yang paling kuat pada Pilpres 2024. Istilah kingmaker merujuk pada politikus bertangan dingin yang dapat memunculkan kandidat yang memenangi pemilu. Nama Jokowi seolah menjadi jualan politik bagi semuanya. Tidak hanya partai politik, tapi juga bagi organisasi relawan. Sebut saja rencana musyawarah rakyat yang akan digelar 27 Agustus 2022 mendatang oleh sejumlah relawan pendukung Jokowi. Salah satu agendanya adalah mencari figur calon presiden. Menariknya, hasil musyawarah itu nantinya akan disampaikan kepada Presiden Jokowi Dodo. Parpol atau koalisi parpol dan relawan kini ramai-ramai menyatakan akan menyetorkan nama Capresnya ke Jokowi. Yang menjadi tanya, posisi Jokowi itu sebagai apa ya? Pemirsa Koalisi Indonesia Bersatu disebut akan melaporkan siapa calon presiden yang bakal diusung pada Pilpres 2024 kepada Presiden Jokowi Dodo. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh sejumlah relawan pasca musyawarah rakyat yang akan mereka gelar akhir bulan ini. Mengapa semua harus lapor Jokowi? Saya Jaturatma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Rumor terbelahnya suara di internal partai politik anggota Koalisi Indonesia Bersatu. KIB tidak membuat koalisi tiga partai itu merenggang. Ketiganya akan kompak mendaftarkan diri menjadi calon peserta pemilu 2024 secara bersamaan pekan depan. Partai Gokar, PAN dan P3 menyebut mereka tetap solid. Ini ditujukan dengan akan mendaftarkan diri ke KPU pada 10 Agustus mendatang. Sembaring menunggu pekan depan, ketiga partai tersebut saat ini tengah melengkapi berkas persyaratan untuk pendaftaran seperti struktur kepengurusan serta domisili kantor partai baik pusat maupun di daerah. Teka-teki capres pilihan Koalisi Indonesia Bersatu hingga kini masih menjadi pertanyaan. Mendahului rekan koalisinya, Partai Gokar nampak mantap mengusung Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Sikap Gokar disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bambang Susatyo, Bamsud memastikan keputusan tersebut berdasarkan hasil Rapimnas Partai Gokar. Menyikapi hal itu, PAN menyebut suma ketua umum partai di Koalisi Indonesia Bersatu memiliki peluang yang sama sebagai calon presiden. Sementara P3 menyatakan menghormati keputusan internal partai berlogo pohon beringin tersebut. Pemirsa semua partai politik saat ini terus berhitung dalam menimbang nama tokoh untuk dijadikan sebagai kandidat capres yang akan mereka usung di Pilpres 2024. Baik bagi partai yang sudah berkoalisi maupun yang belum, tentu dalam menentukan nama capres ini menjadi hal penting dan menjadi hal yang alot. Tidak hanya itu, karena ternyata tersirat juga syarat kandidat yang diusung harus orang yang juga direstui oleh Jokowi. Sudah hadir bersama kami di studio, Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Study. Selamat malam. Malam. Terima kasih sudah bergabung. Dan melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung Ahmad Baydowi, Ketua DPP P3. Selamat malam, Pak Baydowi. Selamat malam. Terima kasih. Baik, kita langsung saja. Saya ingin ke Baydowi terlebih dahulu. Ini kalau berbicara tentang sikap Koalisi Indonesia Bersatu, ada yang terbaru disampaikan oleh Wakil Ketua Umum P3 yang mengatakan ada niat melaporkan kandidat capresnya ke Jokowi. Dalam kapasitas apa? Silahkan. Ya. Yang melapor itu bukan berarti melapor dari, jangan dimanai melapor atasan kepada bawah A. Tetapi lebih pada komunikasi, menyampaikan informasi. Karena apa? Seperti kita sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa calon KIB ini merupakan penelus dari pemerintahan Jokowi-Kemahut hari ini. Artinya apa? Setidaknya kita sebagai anggota koalisi dari pemerintahan hari ini memberikan informasi awal kepada Presiden Jokowi, kira-kira penelusnya ini gambaran dari kami. Itu hanya sebatas konsultasi. Yang namanya konsultasi tentu tidak mengikat. Semua berkembali kepada kesempatan masing-masing partai anggota koalisi. Baik. Artinya capresnya itu adalah menteri dari kepemerintahan Jokowi saat ini? Tidak harus dari menteri kepemerintahan hari ini. Kalaupun ketua umum partai yang tergabung di KIB hari ini tergabung di kabinet, ya itu sebuah kebetulan. Tapi bukan berarti ketua umum partai itu harus menjadi kalon presiden. Meskipun kita menghargai keputusan ataupun komitmen dari kawan-kawan dari partai Gokar yang memiliki Pak Erlang Zaharto, kita hormati. Begitu pun juga dengan teman-teman Gokar menghormati aspirasi yang berkembang dari P3 maupun dari P3. Pada saat yang nanti kita akan merumuskan betul-betul ke-3 partai ini untuk menentukan siapa pasangan calon presiden yang akan diusuk. Baik, sejauh ini sudah ada nama itu? Karena tadi disampaikan Gokar dan keputusan Rapim Nasnya begitu? Ya, sejauh ini kan baru Gokar yang mengusulkan nama. Belum mengusulkan, baru menyebut-nyebut nama itu pun melalui media. Nah, sementara PAN dan P3 itu belum menyebut nama satu pun. Dan kita masih melakukan penjajakan kepada kandir-kandir kita di bawah. Baik, kembali ke pertanyaan awal. Haruskah memang nama itu dikomunikasikan ke Jokowi? Ya, dalam konteks kita sebagai anggota koalisi pemerintahnya Pak Jokowi, sebagai sebuah informasi, ya boleh-boleh saja. Karena kan niat kita, KIB ini terbentuk bagaimana pemerintahan yang akan datang, yang akan dimenangkan oleh KIB ini meneruskan program-program dari Pak Jokowi. Kiranya ini loh yang akan melanjutkan program Jokowi kalau jadi presiden menang. Nah, demikian itu kembali kepada komunikasi ataupun keputusan dari kami bertiga. Apakah cukup konsultasi, apakah hanya memberitahukan, ataupun seperti apa? Ya, sifatnya sih keputusan betul-betul ada di ketiga partai ini. Ya, baik. Saya ingin ke Mas Nyarwi. Ini menarik sekali ya, partai politik, sekalipun tadi, tidak ada keharusan begitu, karena kan bukan struktural begitu ya. Tapi Anda membacanya seperti apa? Jadi gini, Bung Hajat, kalau saya nyimak dari penjelasan Bung Baidowi tadi ya, kalau kita lihat Pilpres ini kan konteksnya ada dua hal sekaligus. Yang pertama adalah konteks politik yang basisnya sebenarnya elektoral gitu, pemilu gitu ya. Yang kedua adalah bicara soal politik pemerintahan dan kenegaraan. Nah, apa yang dilakukan misalnya dengan melakukan konsultasi tadi, itu sebenarnya yang kedua saya lihat. Tapi kan regulasi kita, kalau kita lihat ya, Undang-Undang Dasar 45 misalnya menyebutkan, pasal 6A gitu, ayat 2, itu kan partai politik, itu kan yang mencalonkan kan dua kemungkinan entitas. Sorry, capres ya, yang mencalonkan capres-capres itu dua. Yang pertama partai politik, itu jelas. Yang kedua gabungan, kalau seringkali disebut sebagai koalisi. Jadi entitasnya itu secara formal ada dua. Tetapi politik itu kan seringkali tidak hanya spek yang normatif aja, Bung Hajat. Itu kan normatif, apa, silahnya, regulasinya seperti itu. Tapi kan seringkali yang kita lihat kan hal-hal yang empirik itu entitas yang punya kuasa atau punya peran dalam mencalonkan, mengendos pasangan capres-capres itu lebih dari dua itu. Ada juga kingmaker, dia sebut, kadangkala ini juga elit yang ada dalam partai atau pendiri partai atau ketua umum partai. Selain itu sekarang juga ada relawan, itu sudah fenomena kita lihat dari lama ya, 2014 gitu ya. Nah, ditambah lagi kalau sekarang tentu saja adalah orang-orang penting yang ada dalam sistem kekuasaan. Salah satunya yang paling utama di sini presiden. Kenapa? Karena saya lihat, kita ini kan dalam sistem presidensial government system ya. Presiden itu punya power yang luar biasa. Baik secara regulasi di dalam konstitusi kita maupun real politik dalam entitas politik, apa dinamika politik yang ada. Nah, apalagi misalnya kalau kita lihat model koalisi pemerintahannya. Tapi tidakkah berbahaya memasukkan posisi presiden dalam konteks kepentingan partai politik? Iya, ini balik lagi ke partai politik sebenarnya. Pertanyaannya bukan ke presiden sebenarnya. Nah, kalau melihat kontinuitas misalnya, contoh ya kontinuitas. Di sini ada dua pertimbangan mungkin, bohong ajat ya. Yang pertama adalah bagian bagaimana partai politik itu menjadi bagian dari komitmen ya dalam pemerintahan yang ada sekarang. Itu satu. Terus yang kedua, ini juga sebenarnya juga bagian dari strategi marketing politik partai juga. Yang pertama saya jelaskan begini dulu. Kalau yang komitmen pertama jelas gitu ya. Tentu kan mereka punya nih, punya apa semacam dalam tanda petik kontrak politik ya. Dengan presiden ini ketika ada di dalam perintahan ini komitmennya apa? Membantu misalnya agenda-agenda pembangunan. Agenda pembangunannya kayak apa misalnya. Tentu ada banyak prioritas agenda pembangunan. Nah, di situ itu komitmen itu yang menjadi pertaruhan antar mereka. Terus yang kedua dalam kontek marketing politik misalnya, tentu ada kandidat-kandidat yang oleh banyak publik, itu dipandang sebagai atau mendekati atau sebagai penerus Jokowi. Bisa menjadi penerus Jokowi. Dan itu penting. Dan itu bagi partai-partai juga yang tadi misalnya mau mengusung, itu juga menjadi pertimbangan salah satunya begitu. Nanti saya ingin kembali ke Mas Owi, bicara tentang tadi lapor ke Pak Presiden begitu. Ada juga memang pertanyaan di publik. Ya, jangan-jangan memang ini menegaskan bahwa KIB memang dibentuk dalam tanda petik atas amanat istana. Tapi nanti, usia jidah dijawabnya ya. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.